Ketahui dari soal Masa koper adalah 30 kg M Tinggi almari dari lantai 2 meter H Dan percepatan gravitasinya 10 meter persekund G Usaha yang dilakukan oleh ayah Untuk memindahkan koper adalah Ketika ayah mengangkat koper Maka ia harus memberi gaya yang berlawatan Dengan gaya berat Atau gravitasi koper Gaya yang diberikan searah dengan perpindahan benda Sehingga usaha yang dilakukan Bernilai positif Usaha benda B sama dengan perubahan Energi potensialnya Energi potensial yaitu Rumusnya Masa M Dikali percepatan gravitasi G Dikali tingginya H Sama dengan Masanya itu 30 Dikali percepatan gravitasi 10 Dikali tingginya 2 meter Maka hasilnya itu 600 Joule Jadi jawabannya itu D Diketahui dari soal 2 orang anak Sedang bermain cungkat jungkit Anak pertama mempunyai berat 1000 gram M1 Dan berada 48 cm Di sebelah kanan penumpu Itu L1 Anak kedua Berada di sebelah kiri penumpu Dengan berat 1200 gram M2 Maka ditanyakan Agar juga jungkit berada Dalam keadaan seimbang Maka anak kedua Harus berada di sebelah kiri penumpu Dengan jarak L2 Itu kita jawab Kita menggunakan rumus M1 Dikali L1 Sama dengan M2 Dikali L2 M1nya itu 1000 gram Dikali L1nya itu 48 cm Dikali M2nya 1200 gram Dikali L2 KL2 Itu 1000 Dikali 48 Dikali 1200 Maka hasilnya itu 40 cm Maka jawabannya itu D Diketahui dari soal Sebuah tabung penampungan air Diisi air setinggi 0,75 meter Sama dengan H tabung Tinggi tabung Dan masa jenis airnya Yaitu Rho 1000 kg Per meter kubi Dan percepatan gravitasinya Itu G Sebesar 10 meter Per sekon kuadrat Ditanyakan Tekanan hidrostatik air Itu pH Pada titik X Yang berada 25 cm HX Dari dasar tabung adalah Kita rubah dulu HX nya 25 cm Dirubah ke meter Maka HX Maka HX Sama dengan 0,25 meter Maka rumusnya itu pH Tekanan hidrostatik Sama dengan Masa jenis air Yaitu Rho Dikali percepatan gravitasi G Dikali tingginya H Sama dengan Masa jenis airnya itu 1000 kg Per meter kubik Dikali Percepatan gravitasnya itu 10 meter per sekon kuadrat Dikali H nya itu H tabung Dikurangi HX Sama dengan 1000 Dikali 10 Dikali H tabungnya itu 0,75 Dikurangi HX nya 0,25 Maka 1000 Dikali 10 Dikali 0,5 Meter Sama dengan Hasilnya itu 5000 Newton Per Meter Kuadrat Jadi tekanan hidrostatik air Pada titik X Adalah 5000 Newton Per Meter Kuadrat Maka jawabannya itu C Perhatikan gambar pada soal Diketahui Pegas menempuh lintasan P R H P Sebanyak 60 kali Kita simbolkan itu N Dalam waktu 0,5 menit Yaitu T Kita konversikan dulu Dari menit ke sekon Yaitu 0,5 Dikali 60 sekon Hasilnya 30 sekon Ditanyakan frekuensi dan Periode getaran Pegas tersebut adalah Pertama-tama kita cari frekuensinya terlebih dahulu Frekuensi adalah Banyaknya putaran dalam satu-satuan waktu Itu F Sama dengan Banyaknya getaran N Dibagi Waktu Nnya itu 60 Bagi T Waktu itu 30 sekon Maka hasilnya 2 Hz Lalu setelah Diketahui frekuensinya Kita cari Periodenya Periodenya Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran Itu rumusnya T Sama dengan Berbanding terbalik dengan frekuensi Itu jadi 1 per F Frekuensi Sama dengan 1 per 2 Maka hasilnya itu 0,5 sekon Maka jawabannya itu A Diketahui dari soal 2 orang penyelam yang berada di dasar laut Berjarak 7 meter satu sama lain Salah satu penyelam Membenturkan 2 buah batu Ternyata Dapat didengar oleh penyelam yang lain Pernyataan yang benar tentang hal tersebut adalah Kita tahu penyelam dapat mendengar suara di bawah laut Yang menunjukkan Bahwa bunyi dapat merambat melalui perantara air laut Maka jawabannya itu D Terima kasih Terima kasih